Ini yang akan dilakukan dari pagi hari, berangkat Bapak-Ibu semua dari kores dalam promoten. Terima kasih, saya tahu persis buka lelah di depan, di hadapan saya luar biasa yang sudah mensukseskan. Konvoi hampir 300 meter, kita beroplaus kepada Bapak-Ibu semuanya. Ya insya Allah ini akan menjadi perhatian bagi masyarakat yang nasratkan. Pakai izin pasti konvoi yang ada masyarakat. Ini ngapain lagi sih? Rame lagi, macet lagi, gak apa-apa. Yang penting masyarakat akan tahu bahwa proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Selatan akan segera dilakukan. Pak Bambang, seberi pukul KPU menyampaikan tahapan dimulai dari pendaftaran, penetapan calon, dan juga pelaksanaan pencobosan. Saya ingin kita pesan betul kepada penyelenggara, mari kita bersama-sama bersinergi, terutama untuk memastikan daftar pemilih tetap. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa tidak bisa menjalankan hak karena ini adalah pesta demokrasi tentunya dan diharapkan keberhasilan kesuksesan dari sebuah pemilihan adalah tiket partisipasi. Kita tahu bersama data dari KPU di Provinsi Banten menunjukkan biasanya pil kada di tanah selatan sekitar 60 persenan, belum mencapai 70 persen. Tetapi kemarin sangat luar biasa, untuk pil pres bisa diangka 80 persen bahkan dekat di 90 persen. Mudah-mudahan pil kada ini pun juga akan sama dengan pil pres, antusiasi masyarakat untuk datang ke PPS, sehingga itu membuat legitimasi dari sukses penyelenggaraan KPU, Bawaslu, dan juga tentu kita pemerintah kota tangan selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan masyarakat akan merasakan dengan kesibukan yang masing-masing mulai akan menyadari bahwa pemilihan Kepala Daerah akan dilakukan di tanggal 23 November 2020. Dan terlepas dari apapun kami mendapatkan informasi tangsel berpaksud zona merah, saya ingin persis 2014-2015 tangsel pun juga termasuk zona merah bagi pihak kepolisian dan jual peramanan. Tapi kita bisa mampu dan menunjukkan tangsel aman, tidak ada apapun dan ini berkapi nilenggara dari kita masyarakat tangan selatan. Kita beroplaus buat perempuan semuanya untuk memaksanakan tahapan-tahapan proses pemilihan ini dengan tema Pilkada berbudaya, Tangsel berdaya, dan Tangsel jaya. Saya pinjam pakai SID yang tadi sampaikan Tangsel jaya. Demikian saja dari saya, selamat dan sukses. Semoga Allah SWT, Tuhan, Yama Esa, senang bisa memiliki.